Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana sih cara mengatasi dana error ya. Ada tulisannya CCA is not configured ya. Nah, jadinya di sini bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe-nya untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tuindah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas, agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di sini kalian itu bisa lihat ya jika kalian itu masuk ke dana, dan di sini saya akan memasukkan nomor HP saya terlebih dahulu untuk login ke dana ya. Namun di sini kita klik lanjut. Nah, di sini ada dia bilang CCA is not configured ya. Namun tidak bisa kita masuk atau login ke dalam aplikasi dana ini. Nah, jadinya di sini langkah yang kalian bisa lakukan, yaitu di sini solusi dari saya untuk mengatasi masalah seperti ini. Yaitu di sini kalian itu langsung saja masuk ke dalam playstore ya, bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal masuk ke appstore. Di sini kalian ketikan saja dana. Nah, setelah kalian ketikan dana, kemudian di sini kalian bisa lihat di sini ada tulisannya update ya. Kalian itu tinggal update saja aplikasi dana kalian ke versi terbaru. Kemudian setelah itu di sini kalian itu tinggal klik saja aplikasi dananya ke tampilan seperti ini. Nah, di sini masih proses update ya. Tujuan dari mengupdate-nya agar kalian itu mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi dananya. Kemudian kalian gulir ke bawah, di sini ada pilihan yaitu kontak developer yang di mana di sini ada email dari developer aplikasi dana, yaitu di sini help.dana.id. Jadi, kalian itu bisa mengirimkan pesan email yang berisi tentang masalah kalian ke alamat email yang kalian ini sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi dananya. Kalian itu tinggal kirimkan pesan email yang berisi tentang CCA is not configured yang nanti kalian akan dibantu antara pihak developer-nya. Semakin banyak yang mengirimkan pesan email tersebut seperti tersebut kalian itu, maka semakin cepat pihak developer atau pihak pengembangnya itu menyelesaikan masalah di aplikasi dana ini. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips atau bagaimana cara mengatasi dana error yaitu CCA is not configured. Semoga tutorial tips yang bermanfaat. Jika tutorial tips yang bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas, kalian tinggal tuliskan di kolom komentar. See you next time and bye.